Tribuners harga umbi-umbian di Pasar Namlea, Maluku melonjak naik. Harga berbagai jenis umbi-umbian di Pasar Impres Namlea, Kabupaten Burung mengalami kenaikan signifikan akibat cuaca panas yang berkepanjangan. Ubi talas, ubi jalar, dan singkong adalah beberapa komoditas yang terkena dampak dengan harga yang melonjak cukup drastis. Pantauan tribunampun.com di lokasi harga petatas atau ubi jalar saat ini dijual dalam bentuk tumpukan berisi 5 buah seharga Rp20.000 untuk ukuran sedang. Sebelumnya dengan harga yang sama, pembeli bisa mendapatkan 8 buah. Untuk petatas ukuran kecil, harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per tumpuk. Senada dengan petatas, harga keladi atau ubi jalar juga mengalami kenaikan yang sama. Dengan 1 tumpuk keladi berisi 5 buah, kini dijual Rp20.000. Dikatakan harga 1 karung keladi juga naik drastis dari Rp300.000 menjadi Rp500.000. Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi pada petatas dan keladi, singkong pun ikut naik dengan harga 1 tumpuk berisi 5 buah, kini mencapai Rp20.000. Pedagang membeli singkong dengan harga Rp200.000 per karung, padahal sebelumnya harga per karung hanya Rp150.000. Menurut 8 dewa, cuaca panas yang melanda wilayah tersebut menyebabkan produksi umbi-umbian menurun, sehingga harga di pasar menjadi lebih tinggi. Namun tidak semua umbi-umbian mengalami kenaikan harga. Kumbili atau obitalas kembali dijual dengan harga stabil yakni Rp10.000 per tumpuk, berbeda dengan petatas, keladi, dan singkongian dipasok dari daerah unit. Kumbili di pasar Namlea sebagian besar dipasok dari daerah Waipoti yang tampaknya tidak terlalu terdampak oleh cuaca panas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!